212 Warga Palestina Tewas Karena Serangan Roket Israel Jakarta, CNN Indonesia Jumlah penduduk jalur Gaza-Palestina yang meninggal akibat serangan Israel sudah mencapai 212 orang Dari jumlah korban meninggal itu 61 orang adalah anak-anak dan 36 orang merupakan perempuan Kemudian korban luka-luka saat ini mencapai lebih dari 1.400 orang Sementara itu korban jiwa di pihak Israel dalam peristiwa saling serang dengan Hamas mencapai 10 orang Di antaranya adalah seorang perawat asal India seorang anak berusia 5 tahun dan seorang tentara Dilansir Associated Press Selasa tanggal 18 Mei Israel kemarin menggelar serangan besar-besaran ke sejumlah titik di jalur Gaza Mereka beralasan melumpuhkan lokasi yang diduga dijadikan markas Hamas dan sayap militernya Brigade Izzuddin Al-Qasam Dalam serangan udara itu Israel meluncurkan rudal dan menghancurkan gedung Kementerian Agama Hamas di jalur Gaza Mereka menduga bangunan itu dijadikan markas milisi Hamas Selain itu, serangan udara Israel juga menewaskan seorang pentolan kelompok milisi jihad Islam di jalur Gaza Israel menuduh kelompok itu turut menembakkan roket dari jalur Gaza Israel mengklaim berhasil menghancurkan terowongan sepanjang 15 km yang diduga dibangun Hamas di jalur Gaza untuk menyerang mereka Pertempuran antara kedua belah pihak sudah memasuki pekan kedua Sedangkan di Israel tensi juga semakin meningkat dan memicu bentrokan dan aksi kekerasan antara warga Yahudi dan Arab Pada Senin kemarin seorang lelaki Yahudi yang terluka akibat diserang oleh sekelompok warga Arab di kota Lot pada pekan lalu mengembuskan napas terakhir di rumah sakit Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan tidak akan mengendurkan serangan ke jalur Gaza dengan alasan untuk melumpuhkan seluruh kemampuan Hamas yang dinilai meneror warganya Kami akan terus menyerang sepanjang yang dibutuhkan untuk mengembalikan ketentraman dan melindungi seluruh warga Israel kata Netanyahu Wali kota Gaza Yahya Saraj mengatakan serangan Israel menghancurkan sejumlah infrastruktur seperti jalan hingga jaringan listrik Perserikatan Bangsa-bangsa PBB mengatakan jika aksi saling serang terus terjadi maka akan terjadi krisis energi di Gaza sebab Gaza sangat bergantung dengan bahan bakar dan listrik yang diimpor dari Mesir atau Israel Peperangan antara Israel dan Hamas meletus pada tanggal 10 Mei beberapa hari sebelum Idul Fitri Alasan Hamas menggelar serangan roket adalah membalas sikap aparat keamanan Israel yang menghalangi dan menyerang warga Palestina yang tengah beribadah di kompleks Masjid Al-Aqso di Yerusalem Selain itu mereka juga membalas sikap pemukim ilegal Israel yang hendak mengusir para penduduk Palestina yang menetap di kawasan Seih Jarah sebelah timur Yerusalem Sedangkan Israel menyatakan membalas serangan Hamas dan berupaya melindungi penduduknya dari aksi teroris Serangan udara Israel menewaskan seorang komandan senior pasukan militan Palestina di jalur Gaza, Husam Abu Habib Senin tanggal 17 Mei Diketahui bahwa sebelumnya kelompok Hamas penguasa jalur Gaza Palestina menggempur Israel dengan serangan roket selama sepekan terakhir meskipun ada seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata Aksi tersebut diikuti serangan udara Israel ke sejumlah titik di jalur Gaza, Palestina dalam beberapa waktu Dikutip dari Reuters Tewasnya komandan pasukan militan bernama Husam Abu Habib tersebut diperkirakan akan memicu tanggapan keras dari kelompok militan yang bertempur bersama Hamas gerakan Islam yang menguasai daerah kantong pantai Husam Abu Habib diketahui merupakan pentolan dari kelompok bersenjata jihad Islam Palestina Militer Israel menyatakan bahwa Habib merupakan otak serangan teror rudal anti-tank ke warga sipil Israel Sementara seorang jenderal Israel pun mengatakan negaranya bisa melanjutkan pertempuran ini selamanya Ada pun kelompok militan di Gaza juga tak menunjukkan tanda-tanda akan mengakhiri seteru tersebut Segera setelah kematian Harbit kelompok bersenjata jihad Islam menembakkan roket ke kota pesisir Ashutod di Israel Petugas medis mengungkapkan ada tujuh orang terluka akibat serangan tersebut Memasuki pekan kedua di tengah pertikaian paling sengit di kawasan yang berkonflik dalam beberapa tahun tersebut Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mendesak semua pihak untuk melindungi warga sipil Ada pun diskusi antara Washington, Mesir dan mediator perserikatan bangsa-bangsa PBB membicarakan berbagai cara untuk mengakhiri pertempuran tersebut Presiden Majelis Umum PBB Volkan Boskir mengatakan 193 anggota akan bertemu pada Kamis mendatang untuk membahas situasi ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!